Horas, selamat datang kembali di youtube channel aku Seperti biasa, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan nonton video-video sebelumnya Dan semoga bermanfaat Di video kali ini, aku akan bercerita mengenai tahapan-tahapan untuk mendapatkan BSIW LPDP Dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftarkan BSIW LPDP Langkah pertama yang harus dilakukan pastinya adalah mendaftarkan diri kalian secara online di website-nya LPDP Nah setelah itu, akan ada nanti 3 seleksi untuk tahun ini, tahun 2018 Yang pertama itu seleksi administrasi, yang kedua seleksi berbasis komputer, dan yang ketiga itu adalah seleksi substansi Kalau di tahun aku dulu, 2016, hanya ada 2 tahap, yang pertama administrasi, dan yang kedua substansi Dimana substansi ini terdiri dari 3 bagian, yang pertama itu ada SI on the spot, yang kedua ada leaderless group discussion atau LGD, dan yang ketiga itu ada wawancara atau interview Pada tahun 2018 ini, LPDP memiliki beberapa jenis biasiswa Yang pertama, biasiswa regular Yang kedua, biasiswa disertasi Yang ketiga, biasiswa dokter spesialis Yang keempat, biasiswa afirmasi Yang kelima, biasiswa unggulan dosen Indonesia atau BUDI Dan yang keenam itu ada program co-funding Ketentuan umum untuk mendaftar biasiswa LPDP Yang pertama, wajib warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3 Yang kedua, perguruan tinggi yang dituju adalah perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pihak LPDP Dan yang ketiga adalah, teman-teman sudah memiliki LOE unconditional Atau surat diterima tanpa syarat di kampus yang dituju Karena aku mendapatkan biasiswa LPDP melalui jalur regular Jadi aku akan sharing ke teman-teman yang ingin mendaftarkan biasiswa LPDP melalui jalur regular Kira-kira apa saja syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar Syarat pertama yang perlu dipersiapkan adalah Surat keterangan oleh dokter dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, ataupun klinik pemerintah Yang menyatakan bahwa kita sehat dan bebas dari narkoba Kemudian ditambahkan dengan surat keterangan bebas TBC Ini khusus untuk teman-teman yang mau mendaftar ke luar negeri Yang kedua adalah, mendapatkan surat rekomendasi dari toko masyarakat Bagi teman-teman yang belum bekerja atau tidak sedang bekerja Atau surat rekomendasi dari atasan bagi teman-teman yang sudah bekerja Yang ketiga, IPK minimal untuk mendaftar biasiswa LPDP adalah 3,0 Yang keempat, memiliki nilai IELTS minimal 6,5 atau TOEFL IBT 80 Yang kelima adalah, menulis rencana studi sesuai dengan program studi yang akan kita ambil Kemudian yang keenam adalah, menjelaskan atau membuat sebuah SI maksimal seribu kata Yang menjelaskan tentang kontribusi apa yang telah, sedang, atau yang akan dilakukan untuk masyarakat, institusi, atau untuk Indonesia Dan masih ada beberapa syarat yang tidak aku sebutkan di sini Teman-teman bisa langsung cek saja di website-nya LPDP Tetapi, 6 hal ini adalah hal yang paling penting yang memang harus dipersiapkan dari sekarang Pendaftaran biasiswa LPDP untuk ke luar negeri itu dimulai pada tanggal 2 Juli sampai dengan 21 September 2018 Jadi, teman-teman kalau mau mendaftar atau mau sekolah di luar negeri dengan biasiswa LPDP Persiapkan seluruh syarat-syarat dan berkas-berkasnya dari sekarang Karena teman-teman masih memiliki banyak waktu Tapi ingat, persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan Menurut pengalaman pribadi, biasanya di akhir-akhir penutupan pendaftaran itu Websitenya itu sering sekali terjadi gangguan atau error Jadi, teman-teman alangkah lebih baiknya submit aplikasi kalian itu jauh hari sebelum tutup pendaftaran Jadi, tidak terjadi masalah sehingga berkas kalian atau semua persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan biasiswa LPDP Diterima dengan baik oleh pihak LPDP By the way, cuaca disini sangat panas beberapa hari ini Jadi, agak sedikit flu, capek, dan banyak kegiatan juga sehingga belum sempat buat video Dan ini baru ada disempat-sempatin untuk bikin video ini Satu hal yang paling penting juga yang aku pengen ingatin ke teman-teman yang mau daftar Sebelum daftar itu pastikan kalau teman-teman sudah lulus pastinya Sudah lulus dari program Sarjana, sudah memiliki ijasa dan Transkip Karena pada tahun 2016 lalu ketika aku mendaftar biasiswa ini, biasiswa LPDP Disuruh submit ijasa dan Transkip Jadi, make sure kalian punya itu juga Well, mungkin sekian penjelasan singkat dariku mengenai tahapan-tahapan seleksi LPDP dan syarat-syarat untuk mendaftar Di video berikutnya, aku pengen teman-teman yang kasih pilihan Kira-kira topik apa yang kalian pengen dengar dariku Yang pertama itu ada mengenai kemampuan bahasa Inggris atau IELTS Yang kedua mengenai surat rekomendasi Dan yang ketiga itu adalah mengenai SI Jadi, nanti yang mana pilihan terbanyak Maka topik itulah yang nanti aku buat untuk di video berikutnya Jadi, jangan lupa kasih komentar Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain Semoga bisa menyebarkan manfaat juga kepada teman-teman yang lain Dan jangan lupa di-subscribe Di-like juga boleh Dan terima kasih sudah mau menonton Akhir kata Maulia tegoda Bye